Pemirsa lautan sampah sepanjang yang menutupi Kalijambe di desa Mangunjaya, Bekasi mulai berkurang. Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi menurunkan pasukan oranye dan alat berat untuk pembersihan Kalijambe. Dan berikut laporan reporter Vito Erlangga dan jurukamera Dias Triawan. Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi bekerjasama dengan Kementerian PUPR menurunkan satu alat berat untuk melakukan pembersihan Sungai Kalijambe yang terletak di desa Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejak pukul 9 pagi tadi, prosesi pembersihan menggunakan alat berat sudah dilakukan. Selain menurunkan alat berat, Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi juga mengirimkan sebanyak 40 pasukan oranye yang rencananya akan melakukan penyisiran dan pembersihan sampah yang mengular hingga memanjiri Sungai Kalijambe sepanjang 250 meter. Rencananya proses pembersihan ini akan berlangsung 3 hingga 4 hari ke depan. Selain menggandeng masyarakat, Dinas Kebersihan Kabupaten Bekasi juga menggandeng pihak kecamatan serta dibantu pula oleh kepolisian dan anggota Koramil Kecamatan Tambun Selatan. Warga berharap dengan adanya prosesi pembersihan ini, sungai bisa kembali bersih seperti sedia kala. Rencananya pihak kecamatan juga akan mengusulkan adanya normalisasi Kalijambe agar bisa memiliki aliran sungai seperti sedia kala. Dari Bekasi, Vito Erlangga, Dias Triawan, AINews melaporkan.